Intro 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 Halo guys, welcome back to my channel. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, biar gak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate dari channel ini. Jangan lupa like, komen, and share. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Ayu Ting Ting marah-marah disebut janda gatel. Ini katanya, Ayu-Ayu Ting Ting memang tak ada habis-habisnya menjadi incaran netizen. Selain disebut menjadi perebus suami orang, Ayu juga disebut menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Bahkan, dalam acara live salah satu statium televisi, Ayu dengan santai melakoni adegan tak pantas dengan Raffi. Keduanya acak kali beradegan mesra di luar batas. Hal ini rupanya membuat netizen geram. Tak sedikit mereka memilih menjadi haters Ayu ketimbang penggemar Ayu. Alhasil, setiap kali ia memposting kegiatannya di Instagram, bukan dapat ujian. Ayu justru mendapat kemohan dari banyak orang. Berbagai cacian pun ditujukan padanya. Ada yang sebut janda gatel. Pelakor, hingga plagiat. Mendengar serangan haters yang terus menjadi-jadi. Ayu pun akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Biasa akan tak terima disebut janda gatel dan sebagainya. Oh dasar lu janda genit. Janda centil. Janda gak tau diri lo. Kata Ayu dengan nada marah-marah. Nah belum tau kan rasanya jadi janda. Jangan sampe lu rasain jadi janda. Biar tau rasanya jadi janda. Kesal Ayu. Oke guys. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.